Intro Detik-detik menegangkan saat Triswaka Adani putra pertamanya Kabar bahagia datang dari pasangan Triswaka dan Nabila Maharani Keduanya dikarunai seorang anak laki-laki Setelah Nabila Maharani melahirkan putranya secara sesak Di rumah sakit di Yogyakarta pada Jumat tanggal 2 Februari 2024 kemarin Triswaka menyampaikannya pada hari ini Tepatnya Sabtu tanggal 3 Februari 2024 melalui akun media sosialnya Tampak dalam pengumumannya Triswaka langsung membeberkan nama anak laki-lakinya yang baru lahir itu Ungkapan syukur dan terima kasih kepada pihak rumah sakit pun menyertainya Dalam foto-foto yang diunggahnya terlihat kegembiraan Triswaka saat melihat putranya yang baru lahir Sementara Nabila Maharani masih terpulai lemas usai melahirkan putra pertamanya itu Namun pada foto lainnya Nabila memancarkan senyum bahagia Ungkapan terima kasih juga disampaikan Triswaka kepada orang-orang yang telah mendoakan kelancaran persalinan putra pertamanya itu Ia juga menyampaikan harapannya untuk anak yang diberi nama Garuda itu Deretan selebriti pun ikut menyampaikan selamat kepada Triswaka dan Nabila Maharani Atas kebahagiaan pasangan musisi muda ini Sebelumnya Triswaka dan Nabila Maharani sempat mengundang polemik publik Setelah muncul tudingan sikap mereka tak sopan sewaktu berada di rumah sakit Seorang dokter menyebut sikap Nabila Maharani yang kini tengah hamil itu membuatnya tersinggung Dokter salah satu rumah sakit di Yogyakarta tersebut menyebut bahwa kejadian tidak menyenangkan itu Dialaminya di ruang gawat darurat Ia menyebut Nabila Maharani hanya menjawab singkat saat akan diperiksa Sementara Triswaka duduk menyelonjorkan kaki di atas kursi sambil bermain motor Nabila saat ini dalam kondisi sehat walafian Sebelum persalinan Nabila sempat foto-foto bersama tim medis Tak hanya itu istri Triswaka ini juga menebar senyum bahagia ketika melihat sang putra yang dibaringkan di dekatnya Nabila pamer aura wajah semeringat sebelum dan sesudah melahirkan Sebelumnya Triswaka dan Nabila menikah pada April 2023 Terima kasih telah menonton!